Koki adalah orang gila Mereka semua terobsesi pada diri sendiri Halus mumil, jiwa kecil yang tidak aman dan seorang psikopat Begitu anda mulai berkompromi demi kepuasan ego seseorang Itulah waktunya dimana permainan berakhir Saya tidak menjalankan restoran yang tidak terkendali Kami sedang membangun pijakan fenomenal dengan bakat Apakah saya akan menukar apa yang telah saya capek sebagai juru masak Jika saya bisa sukses seperti pemain bola Tentu saja saya akan melakukannya Ketika anda memasak di bawah tekanan, anda menukarkan sebuah kesempurnaan Memasak adalah tentang hasrat Jadi mungkin terlihat sedikit temperamental dengan cara yang terlalu asertif memandang dengan mata telanjang Mereka bilang kucing punya sembilan nyawa Saya sudah punya dua belas dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan saya miliki Saya berenang seperti ikan dan saya memiliki tendangan yang luar biasa Saya bertindak berdasarkan dorongan hati dan saya pergi dengan naluri saya Saya memasak, saya ciptakan, saya sangat senang dengan apa yang saya lakukan Saya masih punya banyak untuk dicapai Dapur adalah lingkungan yang keras dan mereka membentuk karakter yang sangat kuat Ini sangat sulit ketika anda makan di luar setiap hari untuk mencari nafkah Dan restoran baru mulai berdatangan dan anda tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang anda miliki 10 tahun yang lalu Jika anda ingin menjadi koki yang hebat, anda harus bekerja dengan koki hebat Dan itulah yang saya lakukan Ketika anda menemukan seorang pria yang kuat, sosok seorang ayah panutan, segeralah anda mengikutinya Mulai berlari adalah cara untuk bersantai Ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki untuk diri saya sendiri Tidak ada dering telepon atau email atau fax Saya adalah koki yang paling tidak egois di Inggris hari ini Saya bukanlah seorang yang memberikan kritik dengan bukti Dan saya masih menanggapinya secara pribadi Tetapi saat ini Saya tidak terlalu menanggapinya secara pribadi Saya kira keamanan anda adalah kesuksesan anda dan kunci keberhasilan anda terletak pada selera anda yang baik Saya sudah banyak mengalami kesuksesan saya mengalami banyak kegagalan Jadi saya belajar dari kegagalan tersebut Saya tidak akan membiarkan orang mengatakan apapun yang mereka inginkan tentang saya Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik Saya tidak malu mengakuinya Tetapi anda tidak bisa menjalankan restoran dan pulang ke rumah untuk minum teh pada pukul 4.30 dan mandi serta mengganti popok Saman sekarang ini Memasak adalah sebuah permainan baru Saya tidak memberikan omong kosong seperti yang dikatakan orang lain Kami sedang menciptakan gelombang bakat baru Kami adalah dapur Manchester United saat ini Akak saya bermain penuh waktu di dapur Saya seorang pemain sekaligus pelatih Jika saya bisa memberi anda satu nasihat yang kuat Ketika anda pergi pada akhir pekan yang romantis Apun yang anda lakukan Jangan menerima atau mengambil paket bulan madu yang telah diupgrade Ayah saya adalah seorang guru renang Kami biasa berenang sebelum sekolah dan berenang sepulang sekolah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya